Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan kelompok Danyan. Setelah mendapatkan penghinaan dari King Mu'er dan Nan Erming, pada saat ini semua anggota Pil Palace benar-benar terdiam. Sementara itu Danyan pada saat ini sedikit tertawa sebelum akhirnya menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Danyan berkata bahwa kelompok Xiaoyan sebentar lagi akan mati, tetapi mereka benar-benar memiliki mulut yang sangat besar. Menanggapi hal tersebut, tubuh halus dari King Mu'er pun bergetar dan ia segera berteriak kepada Danyan. King Mu'er berkata bahwa ayah Danyan berjanji kepada leluhur ras monster di depan semua kekuatan utama. Ia telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah menimbulkan permasalahan lagi kepada Xiaoyan. Apakah Danyan tidak takut bahwa Danyan akan membuat marah leluhur dari ras monster dengan melanggar janji ayahnya seperti ini? Bisakah Danyan menahan amarah dari leluhur ras monster kepada Pil Palace? Menanggapi hal tersebut, Danyan pun segera tertawa dan berkata tentu saja ia takut. Tetapi jika semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar mati, bagaimana mungkin leluhur dari ras monster bisa mengetahuinya? Semua orang hanya akan mengira kelompok Xiaoyan mati dalam perburuan harta karun? Bahkan jika semua orang menebak bahwa Pil Palace yang mengirim orang untuk membunuh mereka, Bagaimana semua orang bisa mempercayai hal tersebut jika tidak ada buktinya? Pada saat ini Danyan benar-benar akan menghancurkan semua mayat dari kelompok Xiaoyan. Mendengar perkataan Danyan ini, pada akhirnya Xiaoyan pun segera membuka mulutnya untuk mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar Danyan jangan berpikir bahwa semuanya telah ditentukan. Pada saat ini siapa yang akan menghancurkan dan siapa yang akan dihancurkan masih belum bisa dipastikan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Danyan benar-benar sangat terkejut. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memahami situasi pertempuran yang akan terjadi. Xiaoyan sangat sadar akan krisis yang pada saat ini dialami oleh kelompoknya. Xiaoyan secara kasar menilai dari intensitas doki semua orang yang dibawa oleh pil peles. Di antara 15 orang yang dibawa oleh Danyan ada 2 orang puncak bintang 7, 8 orang tahap akhir bintang 7 dan sisanya tahap menengah bintang 7. Barisan seperti ini sudah sebanding dengan kekuatan tempur kelas atas dari kekuatan besar binasa. Digigit oleh barisan seperti itu dengan hanya Xiaoyan yang merupakan tahap awal bintang 7 dodi. Bahkan dengan menggunakan keterampilan bertarung tim mereka. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar dapat digambarkan masuk ke dalam situasi yang putus asa. Bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan melarikan diri dengan sayap tulang dan keterampilan kecepatan miliknya. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian? Oleh karena itu karena tidak adanya jalan keluar maka satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini Xiaoyan hanya tersenyum dengan kepercayaan diri atas kelompoknya. Sementara itu di sisi lain Danyan pada saat ini tidak bisa menahan tawa. Ia berkata bahwa ia menjamin tidak akan ada dari kelompok Xiaoyan yang akan lolos dari jaring hari ini. Hari ini di tahun depan akan menjadi hari kematian kolektif dari kelompok Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan masih tersenyum dan mulai berbicara dengan dingin apa gunanya Danyan banyak berbicara. Bukankah pada saat ini adalah saatnya untuk bertarung? Mari mereka melihat apakah ikannya mati ataukah jaringnya rusak di dalam pertempuran ini? Setelah mengucapkan perkataan ini semua orang di kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mengepalkan tangan mereka dengan erat. Berbekal senjata dan doki yang penuh dengan tatapan tegas mereka bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Sementara itu di sisi lain Danyan awalnya berpikir bahwa dalam situasi putus asa ini Xiaoyan kemungkinan besar akan menderita kepanikan dan ketakutan. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun untuk melarikan diri. Hal ini benar-benar membuat Danyan merasa sangat kecewa dan merasakan kemarahan di dalam hatinya. Pada akhirnya Danyan pun segera memerintahkan kelompoknya untuk segera melangkah maju menyerang kelompok Xiaoyan. Pertempuran sengit ini benar-benar sudah dekat dengan kedua kelompok yang pada saat ini bersiap. Salah seorang Dodi bintang tujuh tahap menengah dari kelompok Pilpeles pada saat ini segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Target dari orang ini adalah sosok Ziying yang pada saat ini sedang bersiap. Sosok ini tidak menyerang Xiaoyan karena menyadari bagian Xiaoyan tentu saja akan ditangani oleh Danyan. Sementara itu di sisi lain ekspresi Ziying pada saat ini berubah menjadi ketakutan. Ziying tidak berani menatap ke arah Dodi bintang tujuh tahap menengah yang pada saat ini menyerang ke arahnya. Ia pun segera bergerak untuk bersembunyi di belakang Xiaoyan. Bersamaan dengan itu Ziying juga mengeluarkan teknik salju pamungkas miliknya. Pada saat ini angin dan salju tiba-tiba bertiup kencang mengaburkan dunia dan mengaburkan pandangan. Dodi bintang tujuh yang menyerang ini pun seketika menatap ke arah Ziying yang pada saat ini sudah menghilang dari balik Xiaoyan. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada angin dingin yang mendesak di hadapan Dodi bintang tujuh. Ia tiba-tiba merasa bahwa bahaya fatal mendekat dari belakang punggungnya dan jantungnya seketika bergetar. Doki-nya seketika melonjak dan cahaya perak langsung menyala di tubuhnya. Sepasang baju besi perak pada saat ini segera terlihat untuk memblokir serangan tiba-tiba yang dilesatkan oleh Ziying. Bersamaan dengan itu sosok tersebut pun segera berteriak kepada Ziying bahwa ia benar-benar mencari kematian. Ia pun segera melesatkan tinju besar berat miliknya ke arah sosok anggun Ziying yang berada di hadapannya. Dengan sekejap mata pukulan ini pun menghantam sosok Ziying yang tiba-tiba hancur. Mata Dodi bintang tujuh ini pun seketika menyipit menyadari bahwa ini adalah sebuah after image dari Ziying. Pada akhirnya ia kembali menoleh ke arah Xiao Zhan dan melihat Ziying yang pada saat ini berada di samping Xiao Zhan. Matanya dipenuhi dengan tatapan menghina karena Ziying benar-benar berani menyelinap menyerang ke arahnya. Pada akhirnya sosok tersebut pun segera bergegas menuju ke arah Ziying. Tetapi begitu ia bergerak tiba-tiba sederet darah segera menyembur keluar dari lehernya. Dodi bintang tujuh tahap menengah ini pun buru-buru menghentikan sosoknya dan mencengkram lehernya erat-erat dengan tangannya. Amarahnya pada saat ini segera digantikan oleh perasaan yang dipenuhi dengan kebingungan. Darah terus mengalir di sela-sela jaringnya dan pada saat ini terlihat ada sebuah teror di matanya. Dodi tahap menengah bintang tujuh ini pun seketika jatuh tersungkur dan mati. Semua orang dipilpeles pada saat ini berhenti bergerak melihat pemandangan di hadapan mereka. Semua orang tahu bahwa kelompok Xiao Zhan memiliki keterampilan bertarung tim yang dapat melambungkan seorang puncak bintang enam Dodi ke bintang tujuh tahap menengah. Tetapi melihat tubuh Dodi tahap menengah bintang tujuh yang baru saja terjatuh, mereka masih belum bisa mengetahui teknik apa yang digunakan oleh Xiao Zhan. Selain itu bagaimana mungkin seorang Dodi tahap menengah bintang tujuh bisa dengan begitu cepat jatuh tersungkur? Kelompok pil-peles pada saat ini benar-benar tidak tahu dan tidak menyadari bahwa itu karena Ziying dan Fang Fang bekerja sama untuk menampilkan angin dan salju yang tiba-tiba mempengaruhi persepsi mereka. Dan Yan juga pada saat ini mengerutkan kening melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka. Dan Yan juga sudah lama mengetahui bahwa Xiao Zhan dan yang lainnya memang memiliki keterampilan bertarung tim yang dapat meningkatkan kekuatan. Tetapi pada saat ini Dan Yan berpikir tampaknya keterampilan bertarung tim dari kelompok Xiao Zhan ini benar-benar sedikit rumit. Dan Yan berpikir mungkinkah kekuatan bertarung tim ini akan menaikkan semua orang dari kelompok Xiao Zhan menjadi puncak bintang tujuh Dodi? Bersamaan dengan pemikiran ini, Su Xin pun segera membisikkan beberapa hal kepada Dan Yan. Alis Dan Yan yang semula menegang pada saat ini akhirnya segera mengendur. Su Xin memberitahu Dan Yan bahwa ketika Ziying menyerang sebelumnya, Doki Ziying telah berfluktuasi ke tahap menengah bintang tujuh Dodi dan bukan puncak bintang tujuh Dodi. Dan Yan pun mengalah nafas lega di dalam hatinya setelah menyadari hal ini. Dan Yan mengerti hanya Xiao Yan lah yang pada saat ini akan melonjak menuju ke tahap puncak bintang tujuh Dodi. Pada akhirnya Dan Yan segera mulai berbicara untuk menenangkan hati kelompoknya. Dan Yan berkata ia harus mengakui bahwa keterampilan bertarung tim Xiao Yan sangat bagus. Tetapi sangat disayangkan karena kekuatan Xiao Yan sendiri terlalu rendah. Keterampilan bertarung tim Xiao Yan pada saat ini hanya dapat meningkatkan kekuatan ke tahap pertengahan bintang tujuh. Mendengar perkataan dari Dan Yan ini semua orang dari Pilpeles segera menunjukkan ekspresi tenang. Kelompok dari Pilpeles menganggukkan kelapanya dan pada saat ini benar-benar bersemangat untuk kembali bertempur. Melihat anggotanya yang pada saat ini bersemangat Dan Yan pun segera mengeluarkan perintah untuk menyerang lagi. Tinggalkan Xiao Yan kepadanya dan mereka semua dapat bersenang-senang dengan anggota kelompok yang lain. Setelah mendengar perintah dari Dan Yan ini semua orang pun segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Seorang Dodi dengan tubuh yang seperti banteng pada saat ini segera melesat menuju ke arah Zing. Dodi yang berasal dari klan monster ini segera melesatkan serangan terkuatnya ke arah Zing. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sebuah cahaya keemasan bersinar terang dan monster emas besar segera tergeletak di depan kelompok dari Pilpeles. Semua orang dari Pilpeles mau tidak mau ngundur dua langkah karena terkejut. Ketika mereka memperhatikan lebih dekat mereka bahkan benar-benar menjadi lebih kaget. Semua orang benar-benar tidak menyangka karena sosok yang berada di hadapan mereka adalah seekor naga. Secara naluriah kelompok dari Pilpeles pada saat ini memiliki kekaguman melihat naga emas yang berada di hadapan mereka. Semua orang di Pilpeles tiba-tiba merasakan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka menyadari bahwa ini adalah sosok naga sembilan guntur emas misterius. Meskipun begitu mereka pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari monster ini tidaklah kuat. Ini hanyalah naga remaja dan semua orang dari Pilpeles pada saat ini akhirnya menjadi sedikit tenang. Dan Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat tubuh asli dari Longyi. Ekspresi keserakahan pada saat ini muncul di mata Dan Yan melihat sosok naga sembilan guntur emas yang mendalam. Hal itu dikarenakan bagi seorang alkemis memurnikan Pilpeles adalah sebuah hal yang sangat mudah. Hal yang benar-benar menjadi hambatan bagi seorang alkemis adalah ketika mereka menyempurnakan Pil. Mereka benar-benar harus berhadapan dengan Pil Lightning untuk kesempurnaan. Tidak jarang banyak alkemis yang mati setelah memurnikan obat karena tidak mampu berhadapan dengan Pil Lightning. Oleh karena itu Dan Yan pada saat ini berpikir untuk memiliki Longyi. Dengan adanya Longyi maka mereka akan dapat mempermudah untuk menerima Pil Lightning. Memikirkan hal ini Dan Yan pun seketika tertawa dan berkata bahwa ia tidak menyangka itu adalah naga sembilan guntur emas yang mendalam. Merupakan sebuah keberuntungan yang sangat besar untuk bisa menyaksikan makhluk roh legendaris. Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini hanya melirik ke arah Dan Yan dengan ekspresi meremehkan. Menyadari ekspresi ini Dan Yan menyadari bahwa tidak mungkin baginya pada saat ini untuk mendapatkan Longyi. Pada akhirnya Dan Yan pun segera berkata sangat disayangkan binatang roh yang tiada tarahnya ini akan mati hari ini. Sementara itu di sisi lain sosok Longyi pada saat ini meraung mengungkapkan kemarahannya. Pada akhirnya Longyi pun segera melesat untuk melakukan serangan ke arah kelompok Dan Yan. Tatapan Dan Yan menjadi sangat suram dan dingin dan kecemburuan pada saat ini muncul di hatinya. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa naga sembilan guntur emas yang mendalam ini benar-benar setia kepada Xiao Yan. Tetapi ia segera menekan perasaan ini di dalam hatinya dan memerintahkan kelompoknya untuk menyerang. Menanggapi perintah tersebut seorang Dodi bintang tujuh yang pada saat ini benar-benar arogan segera melesat ke depan. Meskipun ia tahu yang ia hadapi adalah binatang roh misterius tetapi pada saat ini ia menyadari kekuatan monster yang dihadapinya masih lemah. Kekuatannya tidak sebanding jika dibandingkan dengan kekuatan miliknya yang merupakan bintang tujuh tahap menengah. Pada akhirnya Dodi bintang tujuh dari plan monster ini pun segera melesatkan tinjunya ke arah Longyi. Melihat serangan ganas ini Longyi tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Dengan kibasan ekor naganya cahaya keemasan seketika menyapu untuk menemui serangan kuat tersebut. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi dengan tinjunya sengit berhadapan dengan ekor naga Longyi. Salju beterbangan ke segala arah dan gelombang kejut doki pada saat ini segera mengguncang semua orang. Pada saat ini ekor emas dari Longyi hanya mundur sedikit setelah benturan. Sementara Dodi bintang tujuh dari last monster ini terbang mundur seperti anak panah dan meneteskan darah di sepanjang jalur. Dan Yan dan semua orang dari kelompok Pilpeles pada saat ini benar-benar terkejut. Di benturan ini Dodi bintang tujuh benar-benar melesatkan serangan terkuatnya ke arah Longyi. Sosok ini benar-benar menyerang sementara Longyi berusaha untuk bertahan. Tetapi pada saat ini hasil akhirnya membuktikan seolah-olah Dodi bintang tujuh dari last monster ini benar-benar telah dipukul. Mereka bertanya-tanya mengapa bisa pria bintang tujuh Dodi ini benar-benar terluka. Sementara itu di sisi lain mata Dodi bintang tujuh yang benar-benar terluka oleh Longyi dipenuhi dengan ketir-kejutan. Ia benar-benar tidak menyangka bisa dipukul mundur oleh orang yang memiliki kekuatan di bawahnya. Mungkinkah naga sembilan guntur emas yang mendalam ini memiliki beberapa keterampilan menyerang sambil bertahan? Jika memang demikian maka naga sembilan guntur emas yang mendalam ini benar-benar terlalu kuat. Tidak heran tuan muda tertua dari Pilpeles benar-benar sangat mementingkan hal tersebut. Sementara itu fakta dari serangan ini bukan karena Longyi menggunakan beberapa keterampilan menyerang ketika bertahan. Pada saat serangan sebelumnya pukulan monster ini benar-benar mengenai tempat dimana segel roh guntur dan kilat disegel dalam baju perang dewa guntur. Di sana terdapat roh guntur kesengsaraan Dodi Bintang Sembilan. Oleh karena itu bagaimana mungkin serangan balik ini benar-benar dapat dihalau oleh seorang Dodi Bintang Tujuh. Pada saat ini semua orang dari Pilpeles benar-benar kehilangan akal sehat mereka dan tertegun. Sementara itu naga sembilan guntur emas yang mendalam pada saat ini telah berubah menjadi bentuk manusia dan mundur. Xiao Yan dan yang lainnya segera bubar menjadi tiga kelompok. Xiao Yan membentuk kelompok dengan satu orang di tengah. Xiao Zhan, Nan Erming, dan Feng Feng juga membentuk kelompok di sebelah kiri dan kanan. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini satu-satunya cara adalah mereka memisahkan diri menjadi tiga kelompok. Dengan begitu musuh juga akan ikut membagi menjadi tiga kelompok sehingga mereka dapat mencari peluang untuk menyerang dan membunuh. Sementara itu di sisi lain melihat kelompok Xiao Yan yang berpencar, Dan Yan pada saat ini mengira Xiao Yan dan yang lainnya akan berpisah dan melarikan diri. Dan Yan pun segera berteriak apakah kelompok Xiao Yan pada saat ini berpikir mereka bisa melarikan diri. Dan Yan pun segera melambaikan tangannya dan sepuluh dari lima belas Dodi di bawah komandonya segera dibagi menjadi dua tim. Mereka segera bergegas menuju kelompok Xiao Zhan dan kelompok Long Yi. Masing-masing dari setiap tim ini memiliki dua bintang tujuh tahap akhir dan tiga tahap menengah bintang tujuh Dodi. Sementara itu target dari Dan Yan tentu saja adalah Xiao Yan. Dan Yan membalikan telapak tangannya dan segera memegang pedang berwarna merah darah di tangannya. Panjang pedang ini lebih dari satu meter dan tampak terbuat dari rubi berwarna darah. Dan Yan bergegas menuju ke arah Xiao Yan bersama dengan Susin bintang tujuh puncak lainnya dan tiga orang tahap menengah bintang tujuh. Melihat Dan Yan dan enam orang lainnya yang mendekat sosok Xiao Yan pun seketika berhenti. Api merah darah segera bersinar dari tubuh Xiao Yan dan api surgawi ini dinaikkan sedikit demi sedikit dan aura Xiao Yan terus meningkat. Dan Yan dan Xiao Yan sama-sama berada di tahap awal bintang tujuh Dodi. Oleh karena itu keduanya pada saat ini benar-benar tidak berani bertindak gegabah. Melihat Xiao Yan yang melesatkan kobaran api Dan Yan juga buru-buru berhenti diikuti oleh semua orang. Dan Yan menyadari bahwa Xiao Yan dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi nomor satu dari generasi baru. Sekarang Xiao Yan tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu kelompok Dan Yan pada saat ini ingin melihat seberapa kuat jenius nomor satu yang tak tertandingi dari generasi baru ini. Sementara itu di sisi lain lautan api menyala di bawah kaki Xiao Yan dan menyebar ke segala arah dalam sekejap. Xiao Yan pada saat ini menyadari kekuatan dari kelompok Dan Yan dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa meremehkan mereka. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan harus segera mengeluarkan keterampilan bertarung terkuatnya. Tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan segera teringat perkataan dari kaisar Xiao Yao. Xiao Yan pun segera memiliki ide dan pemahaman yang terinspirasi oleh serangan dari Zi Ying. Xiao Yan terinspirasi dari kabut salju dan serangan bayangan milik Zi Ying. Xiao Yan berpikir bagaimana jika Xiao Yan menciptakan kabut untuk bersembunyi. Di dalam kabut ini barulah Xiao Yan bisa menyelinap untuk menghabisi kelompok pil pele satu demi satu. Selain itu di dalam kabut Xiao Yan bisa menciptakan ribuan bayangan yang persis sama dengan dirinya. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya bersemangat dan mencari cara bagaimana caranya untuk mewujudkan teknik tersebut. Xiao Yan telah terobsesi dengan api selama bertahun-tahun dan begitu mendapatkan pencerahan. Xiao Yan secara alami mengumpulkan banyak waktu untuk membentuk teknik ini. Dengan pemikirannya pada saat ini api surgawi segera melonjak ke segala arah menutupi bidang area yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini dapat bersembunyi di lautan api yang mengamuk dan melarikan diri dari jarak tertentu dengan satu pikiran. Xiao Yan pada saat ini memberikan nama teknik ini dengan menyembunyikan bentuk di dalam lautan api. Bersamaan dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini tidak terlihat Xiao Yan terus menyempurnakan detail dari teknik ini. Xiao Yan pada akhirnya tidak bergerak lagi dan hanya berdiri diam untuk mendapatkan momentum. Pada akhirnya hanya dalam beberapa tarikan nafas Xiao Yan telah menyelesaikan formasi menyembunyikan bentuk di lautan api. Meskipun teknik ini bisa menyembunyikan sosok Xiao Yan. Tetapi jika kekuatan spiritual musuh lebih kuat daripada Xiao Yan. Mereka masih bisa samar-samar menangkap jejak Xiao Yan dan itu masih sebuah kelemahan. Tetapi pada saat ini Xiao Yan yakin bahwa tidak ada kekuatan spiritual yang lebih kuat dari Xiao Yan di antara kerumunan pil peles. Mata Xiao Yan pun tiba-tiba berbinar dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berteriak. Di dalam kabut ini Xiao Yan segera menunjukkan keterampilan bertarung terkuatnya seribu kaki tanpa bayangan. Segera setelah itu bayangan yang tebal segera muncul di langit dan masing-masing tampak nyata. Bayangan-bayangan ini segera menabrak ke arah Dan Yan dan enam orang lainnya dengan penutup api di tangan mereka. Dan Yan, Su Xin dan yang lainnya pada saat ini sedikit ketakutan dan berteriak bahwa serangan ini sangat kuat. Mereka buru-buru menunjukkan keterampilan bertarung terkuat mereka. Doki yang sangat kuat segera melapisi tubuh mereka ketika mereka melesatkan serangan yang menebas ke arah langit. Namun setelah serangan ini bertemu, kelompok dari pil peles benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka serangan yang mereka lihat sangat kuat ini benar-benar sangat rentan dan mudah dihancurkan. Kecurigaan pada saat ini segera melonjak di hati masing-masing. Tidak mungkin serangan Xiao Yan benar-benar sangat lemah di tengah-tengah keputus asaannya. Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mencari keberadaan Xiao Yan. Bersamaan dengan itu mereka kembali dikejutkan dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini tidak bisa ditemukan. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan, kelompok Long Yi dan kelompok Xiao Yan juga sedang bertarung melawan dua tim dari pil peles lainnya. Pada saat ini Long Yi kembali berhadapan dengan sosok Dodi dari klan monster yang sebelumnya berhasil dipukul mundur. Tampaknya sosok monster ini benar-benar menolak untuk menerima bahwa ia sebelumnya benar-benar telah dihantam oleh Long Yi. Sosoknya pada saat ini memimpin tim dan menyerang ke arah kelompok Long Yi. Bersamaan dengan itu tiba-tiba sebuah angin kencang terdengar di atas kelapanya. Gelombang panas menyertai angin kencang dan sosok monster dari pil peles ini benar-benar mengangkat matanya dan melihat pedang kuno api surgawi. Sosok ini seketika langsung ketakutan setengah mati karena ia benar-benar tidak menyangka ada sebuah serangan yang tiba-tiba. Ia buru-buru mengangkat perisainya dengan kedua tangannya untuk berhadapan dengan pedang kuno api surgawi yang ternyata dilesatkan oleh Xiaoyan. Teknik gerakan Xiaoyan ini sudah sangat cepat terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini melakukannya dengan tiba-tiba. Pada akhirnya pedang kuno api surgawi membanting dengan keras perisai besi yang dibentuk oleh monster tersebut. Dodi bintang tujuh dari ras monster ini merasa sedikit mati rasa di lengannya. Setelah benturan ini Xiaoyan dikirim terbang mundur menuju ke arah kalompok Xiao Zhan. Dodi bintang tujuh dari ras monster ini seketika mendengus dingin dan menatap ke arah Xiaoyan yang diterbangkan mundur. Ia pada saat ini menghela nafas lega karena serangan dari Xiaoyan ini berhasil diblokir olehnya. Tetapi bersamaan dengan itu ia kembali dikejutkan dengan sosok Ziying yang muncul di belakangnya. Dodi bintang tujuh dari ras monster ini benar-benar lengah dan ketika ia menoleh bilah tajam dari Ziying segera menebas. Pada akhirnya Dodi bintang tujuh dari ras monster ini benar-benar mati oleh serangan salju milik Ziying. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan telah melesatkan seribu kaki tanpa bayangan. Serangan ini dilesatkan kepada pemimpin dari kelompok Pilpeles yang berhadapan dengan kelompok Xiao Zhan. Pemimpin dari kelompok ini benar-benar ikut lengah setelah menyaksikan kematian dari Dodi bintang tujuh dari ras monster. Pada akhirnya pemimpin dari kelompok ini juga berhasil dibunuh oleh serangan Xiaoyan. Bagaimana mungkin seorang tahap akhir bintang tujuh Dodi bisa menghadapi serangan dari Xiaoyan yang kekuatannya telah melonjak ke tahap puncak bintang tujuh Dodi? Pada akhirnya dua burung mati hanya dengan satu batu yang dilesatkan oleh kelompok Xiaoyan. Seluruh operasi penyerangan dan pembunuhan ini benar-benar telah direncanakan dengan hati-hati. Semuanya dikoordinasikan secara diam-diam secepat kilat dan bersih. Di sisi lain ketika Danian dan Shushin melihat pemandangan ini paru-paru mereka benar-benar meledak karena amarah. Danian benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dengan perbedaan kekuatan seperti itu, Ziying dan Xiaoyan menyerang dan membunuh beberapa orang Dodi dari kelompok mereka. Shushin juga pada saat ini benar-benar terkejut dan melihat sekelilingnya karena pada saat ini dari 15 orang yang mereka bawa, Tiga orang Dodi bintang tujuh benar-benar telah terbunuh dalam waktu cepat oleh kelompok Xiaoyan. Pada saat yang sama Danian dan enam orang lainnya memahami bahwa tujuh orang dari kelompok Xiaoyan dibagi menjadi tiga kelompok bukan untuk melarikan diri. Hal itu dilakukan oleh Xiaoyan untuk membiarkan Xiaoyan menarik mereka dan kemudian menggunakan keterampilan bertarungnya yang aneh yang dapat bersembunyi di lautan api. Dengan teknik semacam ini maka hal itu bisa menembulkan kerusakan pada dua tim lainnya dengan serangan menyelinap. Xiaoyan benar-benar mengurangi kekuatan mereka satu per satu untuk mencapai tujuan akhir serangan balik. Pada akhirnya memikirkan hal ini Danian dan enam orang lainnya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Semua orang menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus ditahan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan juga pada saat ini telah bergegas ke arah kelompok dari Danian. Api surgawi kembali mengayunkan banyak bayangan dari pedang kuno api surgawi. Dengan doki bintang tujuh milik Xiaoyan, Xiaoyan segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan untuk kembali menyerang ke arah Danian secara langsung. Kembali melihat serangan yang kuat dari Xiaoyan Danian pun seketika ekspresinya berubah. Danian buru-buru berhenti dan mengangkat pedangnya serta pergelangan tangannya pada saat ini seketika bergetar. Cahaya pedang Danian seketika melonjak membentuk jaring merah besar untuk menutupi serangan pedang kuno api surgawi. Sushin juga pada saat ini buru-buru melambaikan pedang hijau tajam di tangannya. Bersamaan dengan itu keterampilan bertarung pun ditampilkan oleh empat orang yang tersisa. Kelompok Danian pada saat ini secara bersama-sama melesatkan serangan kuat ke arah Xiaoyan. Benturan keras pun tidak dapat terhindarkan di mana enam keterampilan bertarung kelompok Danian berhadapan dengan 999 kaki tanpa bayangan. Tiga keterampilan bertarung tingkat puncak bintang tujuh Dodi dan tiga keterampilan bertarung tingkat akhir bintang tujuh Dodi benar-benar telah bersatu. Enam serangan dari bintang tujuh Dodi ini benar-benar berhadapan dengan serangan Xiaoyan yang merupakan seorang Dodi tahap puncak bintang tujuh. Suara ledakan benar-benar bergema di seluruh angkasa bahkan suara tajam pada saat ini merobek ruang. Es di seluruh puncak gunung pada saat ini hancur lebur menjadi bubuk di udara. Danian dan enam orang lainnya terhuyung mundur beberapa langkah sementara Xiaoyan terbang mundur beberapa langkah. Xiaoyan pun buru-buru berhenti dan energi serta darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini terus melonjak. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mengeluarkan semua kekuatannya tetapi pada akhirnya Xiaoyan masih dirugikan. Xiaoyan